Pejabat senior Hamas Saleh Al-Aruri tewas dalam serangan drone di Dahyeh, pinggiran selatan Beirut, menurut laporan Hamas dan media Libanon. Hamas lewat saluran resminya mengatakan Al-Aruri terbunuh pada selasa 2 Januari dalam serangan Zionis yang berbahaya. Anggota politbiro Hamas, Izzat Al-Shark, menyebutnya sebagai aksi pembunuhan oleh pengejut. Diketahui Al-Aruri adalah pejabat senior di politbiro Hamas dan dikenal sangat terlibat dalam urusan militer Hamas. Sebelum tewas, Al-Aruri pernah menyinggung soal keinginannya mati syahid. Saat itu ia mengaku menanti waktu di mana dirinya mati syahid akibat serangan Israel. Menurut Al-Aruri, dirinya sudah hidup terlalu lama. Israel sudah sejak lama menuduh Al-Aruri melakukan serangan mematikan terhadap warga Israel. Tapi seorang pejabat Hamas mengatakan Al-Aruri adalah sosok penting di tengah perundingan mengenai hasil perang Gaza dan pembebasan Sandra yang dilakukan oleh Qatar dan Mesir. Meskipun kurang berpengaruh dibandingkan para pemimpin Hamas di Gaza, Al-Aruri dipandang sebagai tokoh kunci kelompok militan Palestina itu. Ia merupakan dalang dibalik operasi di tepi barat dari pengasingannya di Suriah, Turki, Qatar, dan terakhir Lebanon setelah lama mendekam di penjara Israel. Sebagai pejabat senior Hamas, ia berperan besar dalam perorak hubungan Hamas dengan Hezbollah. Al-Aruri beberapa kali bertemu dengan pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah. Lewat Hezbollah, Al-Aruri juga bisa mendekatkan Hamas dengan Iran. Tewasnya Saleh Al-Aruri dalam serangan drone Zionis membuat Israel siaga tinggi. Pembunuhan yang menargetkan Al-Aruri berdampak besar terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya dalam perang ini. Menurut pantauan jurnalis Al-Jazira, Hamdan Solkut, dari Yerusalem Timur yang diduduki, sudah banyak terjadi baku tembak di perbatasan utara Israel dengan Lebanon. Serangan itu semakin intensif seiring berlangsungnya perang. Pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah mengatakan, setiap pembunuhan yang ditargetkan terhadap kelompok manapun, dari faksi perlawanan manapun, tidak akan ditoleransi di wilayah Lebanon dan akan dibalas dengan tindakan. Para pejabat Israel yang berbicara secara anonim kepada media Israel mengatakan, mereka mengharapkan adanya semacam respons. Respons itu bisa berbentuk apa saja, mulai protes, serangan, hingga roket jarak jauh. Karena itulah mereka meningkatkan tingkat kewaspadaan. Sementara itu, Zainah Hodir, jurnalis Al-Jazira, melaporkan dari Beirut, mengatakan ada kepanikan di ibu kota Lebanon setelah serangan yang menewaskan Al-Aruri. Iran yang mendukung Hamas dan Hezbollah mengatakan, pembunuhan Al-Aruri akan menciptakan lebih banyak perlawanan terhadap Israel.